Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Cerdas Kimia Kali ini kita akan belajar mengenai materi kimia di SMA Khususnya di kelas 10 Nah materi yang paling awal pada mata pelajaran kimia di kelas 10 adalah Mengenal Kimia Jadi di video kali ini kita akan mempelajari apa sih itu kimia Oke kimia Apa sih yang terlintas di pikiran atau di benak kalian ketika kalian mendengar istilah kimia Ya jadi banyak diantara kita yang masih menganggap bahwa istilah kimia itu sebagai sesuatu yang negatif ya Ada yang berpikiran kalau kimia itu identik dengan bom Nah ada juga yang berpikiran kalau kimia itu identik dengan racun ya Wah racun Racun kimia berbahaya gitu ya Ada juga yang berpikiran bahwa kimia itu sangat dekat atau sangat identik dengan yang namanya obat-obatan Nah kalau di tataran siswa di tataran anak sekolahan itu kimia biasanya dianggap sebagai sesuatu pelajaran yang susah Yang sulit ya Mengapa kita bisa berpikir seperti itu? Karena kita belum mengenal apa itu kimia Nah kalau teman-teman berpikir lebih dalam sebenarnya kimia itu dekat sekali loh dengan kehidupan kita Mau tahu? Iya coba perhatikan ini gambar air Jadi air itu adalah zat kimia Rumus kimianya adalah H2O ya Jadi air ini sangat dekat dengan kehidupan kita Air ini juga kimia Nah H2O ini terbentuk dari atom hidrogen dan atom oksigen yang berikatan secara kovalen membentuk H2O Nah nanti kalian akan belajar itu semua Kemudian ada gambar nasi Nah nasi itu adalah salah satu jenis dari karbohidrat Nah karbohidrat itu juga termasuk senyawa kimia teman-teman Lanjut ada garam Nah garam ini adalah senyawa kimia Jadi garam yang teman-teman temukan di dapur ya Biasa untuk masak ibu Itu adalah senyawa kimia Kalau di kimia simbolnya adalah NaCl Ya Lanjut ini ada minuman bersoda Nah minuman bersoda atau minuman berkarbonasi ini juga Tergolong Dekat dengan kimia Kemudian ada lagi vitamin C Vitamin C itu nama kimianya adalah asam askorbat Dia dekat Dia adalah senyawa kimia Lanjut Kemudian ada obat Tentu saja ini berhubungan dengan kimia Sama dekat Ada sabun ya Sabun itu juga bahan kimia loh ya Jadi sabun itu Terbuat dari Jenis basah ya Contohnya adalah NaOH atau Natrium Hidroksida Kemudian ada ini gambar Seseorang baru mengisikan bensin ke mobil ya Nah kalian semua juga pasti sudah tahu ya Bahwa bensin itu Mengandung Ya bahan kimia atau zat kimia ya Yang termasuk dalam hidrokarbon Nanti kalian akan pelajari itu semua Kemudian ada cincin Wah cincin Kok bisa gitu Apa hubungannya dengan kimia Nah jadi cincin itu Kalau cincin emas itu simbol kimianya Jadi emas itu simbol kimianya adalah AU Teman-teman Nah kemudian mengapa emas itu harganya mahal Nah karena emas itu termasuk Logam yang Sangat susah sekali teroksidasi Atau sangat susah sekali berkarat Sehingga harganya mahal Nah kenapa emas ini susah berkarat Nah ini bisa kita pelajari dengan kimia Nah selanjutnya ada ini Pasti yang Para wanita ini suka Jadi ada gambar kosmetik ya disitu ya Ada lipstick, ada eyeshadow, ada Bedak dan lain-lain Semua kosmetik itu diproses Menggunakan bahan-bahan kimia tentunya ya Jadi bilang bahwa ini kosmetiknya aman Tidak mengandung bahan kimia Nah itu perlu dipertanyakan Bahwa semua kandungannya itu Bahan kimia akan menjadi benar Kalau tidak mengandung bahan kimia Berbahaya Jadi perlu kalian ketahui bahwa Tidak semua yang ada kata kimianya Itu berbahaya Gitu ya Oke kemudian ada gambar Salah satu jenis pembersih lantai ya Membersih sampai tangan mandi Itu bisa menghilangkan kerak ya Itu kan kandungannya juga bahan kimia Kemudian ada gambar pipa Pipa itu terbuat dari PVC Yang itu merupakan salah satu polimer Dari kimia ya Polimer kimia Nanti kalian akan pelajari apa itu polimer Kemudian kemudian kelapa dia Bisa menghasilkan bahan-bahan Seperti PVC Teflon dan lain-lain Kemudian ini ada gambar sepeda motor Tentu saja Di dalam sepeda motor itu Banyak sekali berhubungan dengan kimia Ada aki Yang berfungsi untuk Menyalakan starter Menyalakan lampu Menyalakan mesin itu Aki itu isinya adalah zat kimia Jadi kenapa Aki itu bisa Menyalakan mesin Tanpa menggunakan listrik Itu sebenarnya adalah Disitu ada proses Yang namanya Larutan kimia Dibubah menjadi listrik Nanti kalian akan pelajari itu Di kelas selanjutnya Kemudian Di sepeda motor juga ada Yang namanya Bensin Nah Benzin tadi sudah Saya jelaskan Bahwa dia juga Mengandung Bahan kimia Dari hidrokarbon Nanti kalian juga akan Belajar itu Jadi kimia itu Sebenarnya Dekat sekali Dengan kehidupan Kita Nah Lalu ada yang namanya Baterai Nah Kalian tahu gak Selama ini Kalau Batu baterai itu Bisa menyalakan Beberapa Alat elektronik Misalkan radio Atau mungkin Jam dinding Itu kenapa Dia bisa menyalakan Nah karena Di dalam baterai itu Ada suatu Zat kimia Yang ketika Dihubungkan dengan listrik Dia bisa merubah Zat kimia itu Menjadi energi listrik Makanya dia bisa menyalakan Alat-alat Elektronik Gitu ya Dan itu semua Nanti akan kalian Pelajari Di Mata pelajaran kimia Jadi sebenarnya Kimia itu sangat Menyenangkan Sangat dekat dengan Kehidupan kita Gitu ya Oke Kemudian silahkan Kalian perhatikan Gambar ini Jadi Ada gambar Anak kecil Mau berangkat sekolah Ya Sebenarnya ini Juga ada Kimianya Disini ya Di sekitar Anak kecil ini Ada Udara Nah Udara ini Juga termasuk Zat kimia Jadi ada Oksigennya Atau Mungkin kalau Sudah terjemar Ada juga Karbon Dioksida Atau rumusnya Adalah CO2 Jadi Kemudian Anak ini Tadi sebelum Berangkat sekolah Itu dia Makan dulu Makan Apa Bisa makan Nasi Atau Makan Roti Nah Makanan Yang dimakan Anak itu Misalkan Nasi Itu Mengandung Zat kimia Yang disebut Karbohidrat Nah Di dalam tubuh Karbohidrat itu Akan mengalami Reaksi kimia Yang Hasilnya Nanti adalah Energi Jadi Di dalam tubuh Anak kecil Ini tadi Terjadi Reaksi kimia Yang nantinya Hasilnya adalah Energi Bisa untuk makan Bisa untuk belajar Dan lain-lain Lihat di sebelah Ibu anak kecil ini Ada mobil Mobil ini Bahan bakarnya adalah Bensin Bensin ini Juga mengandung Senyawa kimia Yaitu Hidrokarbon Oke Jadi Kimia itu Sangat dekat Dengan kehidupan Kita Kemudian Anak kecil ini Memakai baju Baju ini Juga Termasuk kimia Kok bisa Jadi Bahan dari Baju itu Adalah Suatu Poliester Poliester Itu Termasuk Senyawa kimia Makromolekul Namanya Kalau di kimia Itu yang Bisa Digunakan Untuk menghasilkan Kain Oke Jadi Kimia itu Sangat dekat Dengan kehidupan Kita Oke Selanjutnya Mari kita bahas Apa itu Kimia Ya Nah Kalau kita nanti Mau belajar kimia Biar kita senang kimia Maka kita harus Kenal dulu Karena kan tak kenal Maka tak Sayang Ya Jadi Kita akan Belajari kimia Apa itu kimia Ya Jadi kimia itu adalah Ilmu Ya Ilmu yang mempelajari Apa Kata kuncinya Ada dua Ilmu yang mempelajari Materi dan Perubahannya Ya Jadi kata kuncinya Dua Kimia itu Ilmu yang mempelajari Materi dan Perubahannya Nah Materi Materi itu apa sih Jadi Materi itu Adalah sesuatu Adalah sesuatu Yang menempati Ruang dan Mempunyai Masa Ya Jadi punya Masa Nah Lalu Apa saja Dari materi Yang akan Dibahas nanti Nah Materi Itu nanti Yang dibahas Di kimia Adalah Meliputi Ada struktur Struktur itu Bisa kita Analogikan Dengan bentuk Bentuknya Seperti apa Kemudian Komposisi Komposisi Dari materinya Itu Berapa Kemudian Sifat Nah Sifatnya Seperti apa Ibu beri contoh Kalau Ada Senyawa kimia Yang larut Dalam air Ada yang Tidak larut Ya Itu nanti Dibelajari Di kimia Misalkan Gula Gula itu Larut dalam air Kalau Kalau pasir Ya Tidak larut Ya Nah Itu Kalian akan Belajari Di kimia Nah Kemudian Materi Itu terdiri Dari Zat Murni Dan Campuran Nah Zat Murni Sendiri Itu Saya tulis Disini Zat Murni Itu terdiri Dari Dua Ada Unsur Dan Senyawa Nah Unsur Apa sih Unsur itu Jadi Unsur itu Adalah Zat Tunggal Tunggal Itu Berarti Sendiri Tidak bisa Dipisahkan Dengan Cara Kimia Zat Tunggal Contohnya Apa Contohnya Ada Besi Besi Itu Rumus Kimianya Adalah Fe Kemudian Ada lagi Contohnya Emas Nah Emas Itu Rumus Kimianya Adalah Au Jadi Emas Itu Disebut Unsur Karena Dia Merupakan Zat Tunggal Kemudian Ada lagi Perak Ya Perak Itu Rumus Kimianya Adalah Ag Jadi Unsur Itu Adalah Zat Tunggal Yang Secara Kimia Tidak Bisa Dipisahkan Menjadi Zat Lain Kemudian Senyawa Nah Kalau Senyawa Ini Adalah Gabungan Dari Dua Unsur Atau Lebih Contohnya Apa Contoh Senyawa Ada H2O H2O Ini Nama Lainnya Adalah Air Jadi Gabungan Dua Unsur Ada Hidrogen Dan Oksigen Bergabung Menjadi Satu Inilah Yang Disebut Dengan Senyawa Kemudian Contoh Senyawa Lagi Ada CO2 Ini Namanya Adalah Karbon Dioksida Ada Gabungan Dari Unsur Karbon C Dan Unsur Oksigen O Gitu Ya Jadi Itu tadi Zat Murni Kemudian Ada Yang Namanya Campuran Campuran Ini Nanti Jenisnya Ada Tiga Ada Larungan Ada Suspensi Dan Koloid Nanti Kalian Pelajari Di Kelas 11 Ya Insyaallah Kemudian Wujud Materi Materi Kalau Dibedakan Dari Segi Wujud Itu Ada Yang Namanya Padat Kemudian Ada Zat Cair Dan Gas Jadi Materi Itu Bisa Di Istilahkan Dengan Z Jadi Ada Zat Padat Kalau Padat Kalian Tau Semua Ya Contohnya Kayu Padat Kemudian Logam Padat Ya Kemudian Kalau Cair Cair Itu Contohnya Air Larutan Ya Kemudian Gas Gas Itu Contohnya Gas Oksigen Gas Hidrogen Dan Lain Sebagainya Ya Jadi Itu Mengenai Materi Yang Nanti Kalian Pelajari Semuanya Di Mata Pelajaran Kimia Nah Kemudian Kalau Kita Bicara Tentang Perubahannya Ya Perubahannya Apa Saja Jadi Perubahan Yang Dipelajari Di Mata Pelajaran Kimia Itu Nanti Meliputi Energi Dan Juga Waktunya Jadi Energi Yang Terlibat Dalam Perubahan Materi Itu Berapa Misalkan Ketika Suatu Besi Ada Besi Fe Ya Ada Besi Ketika Dia Teroksidasi Itu Namanya Proses Kimia Teroksidasi Menjadi Berkarat Itu Energinya Berapa Nah Itu Dipelajari Di Kimia Kemudian Selain Energi Nanti Juga Akan Mempelajari Tentang Waktunya Atau Berapa Lama Jadi Berapa Lama Besit Yang Tadi Menjadi Berkarat Itu Akan Dipelajari Di Kimia Ya Oke Jadi Kimia Itu Sangat Dekat Dengan Kehidupan Kita Dan Yang Dipelajari Adalah Materi Dan Perubahannya Ya Oke Semoga Kalian Faham Dengan Materi Yang Saya Berikan Terima Kasih Atas Perhatian Kita Bertemu Kembali Di Video Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh